Intro Bupati Morwali Dr. Anustaz Lim menghadiri sekaligus bertindak menjadi pembina upacara perayaan hari ulang tahun ke-19 kecomatan bumi raya. Bertajuk tema dengan semangat hari jadi ke-19 kecomatan bumi raya tahun 2023. Kita tingkatkan pelayanan pemerintahan yang baik dan bersih menuju Morwali lebih sejahtera bersama. Bertempat di lapangan sepak bola desa Bahon Suwai pada selasa 14 Februari tahun 2023. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Morwali Dr. Anis Yusman Mahbub MSI, Wakil 1 Ketua DPRD Morwali Haji Syarifuddin Hafid, Ketua Tim Penggerak PKK Morwali Nyonya Asnonitaslim, Jambat bumi raya Amrin SE, Kapolsek, dan Nendramil setempat. Pimpinan OPD Lingke, PMK Morwali, para kepala disasih kejamatan bumi raya serta jajarannya, dan tamu undangan lainnya. Dalam amanatnya Bupati Taslim menyampaikan, bahwa peringatan hari jadi ini harus digunakan sebagai momentum untuk mengingat kembali bahwa setiap capaian pembangunan yang diraih adalah berkat kerja keras para pendahulu, dan tugas kita saat ini hanyalah melanjutkan pembangunan yang telah mereka rintis dan perjuangkan, sehingga bumi raya menjadi daerah sangat istimewa seperti ini. Orang nomor satu di bumi TPA Samoroso itu juga mengatakan bahwa kejamatan bumi raya yang hari ini bersia 19 tahun, merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam mewujudkan segenap pencapaian visi dan misi. Pemerintah daerah Kabupaten Morwali, yaitu Morwali Sejahtera Bersama. Saya hormat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Morwali bersama anggota DPRD Kabupaten Morwali, salah satu cara kita mensyukuri niimat kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk mengabdi bagi masyarakat dan kejamatan yang kita cintai. Melalui peringatan hari jadi ini pula, kita gunakan sebagai momentum untuk mengingat kembali bahwa setiap capaian pembangunan yang kita raih saat ini adalah berkat kerja keras para pendahulu kita. Tugas kita hanyalah melanjutkan pembangunan yang telah mereka rintis dan perjuangkan, sehingga bumi raya menjadi daerah yang sangat istimewa seperti saat ini. Maka sebagai wujud syukur dan terima kasih kepada para pendahulu kita, kita harus bertekad untuk tetap bekerja dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan kejamatan yang kita cintai sesuai dengan tema yang diusung pada peringatan hari jadi tahun ini, yaitu Dengan semangat dari jadi ke-19 kejamatan bumi raya tahun 2023, kita tingkatkan pelayanan pemerintahan yang baik dan bersih menuju merawali yang lebih sejahtera. Hadirin yang berbahagia, sejak kami diberi amanah rakyat melalui konstitusi pil kadah 2018, Maka berbagai upaya terus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah rakyat yang tulus demi memajukan daerah yang kita cintai. Kabupaten Merawali yang meliputi sembilan kejamatan, memiliki beragam potensi yang harus dikelola dengan tepat, cepat dan berbasis manajemen modern. Pembangunan yang terus kami lakukan sampai tahun keempat kepemimpinan ini, difokuskan pada upaya yang nyata pencapaian kualitas pembangunan yang permanen, seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, kualitas tenaga medis, peningkatan sarana, infrastruktur, serta peningkatan kualitas aparatus si penegara, termasuk peningkatan kesejahteraannya. Kecamatan bumi raya yang hari ini berusia 19 tahun, merupakan bagian yang memegang peran penting dalam mewujudkan segenap pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Merawali, yaitu Merawali Sejahtera Bersama. Hal ini kami sampaikan didasarkan pada keberadaan kecamatan bumi raya secara strategi. Padahal hari ulang tahun ke-19, kecamatan bumi raya diawali dengan rangkaian upacara yang berlangsung hitma, dan diakhiri dengan pertunjukan seni seperti tarian tradisional. Dilanjutkan, Bupati Merawali juga menyempatkan diri untuk meninjau satu demi satu stan pameran masing-masing desa di kecamatan bumi raya. Terima kasih telah menonton!